selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perkenalkan kalau gue biasanya dipanggilnya Dika di Depok, tapi karena ini teman-teman Bandung dulu Isang pas ke Bandung ganti nama jadi Meika gitu, makanya jadi beberapa manggil Meika gitu jadi di kesempatan kali ini mau sharing aja ya gimana rasanya jadi product manager khususnya buat teman-teman yang price grade ya atau bahkan belum lulus gitu atau teman-teman yang belum jadi product manager pengen tau product manager tuh kayak gimana sih gitu, apakah itu menarik misalkan mau switch karir bahkan gitu atau kayak PNK PO aja mudah-mudahan apa yang nanti gue sharingin ini bisa ngasih gambaran cuman disclaimernya gini untuk ngedefinisin product manager itu gimana dan ngapain itu bener-bener tergantung banget sama perusahaannya produknya gitu jadi mungkin bisa beda-beda nih gitu makanya tadi disampaikan karena pengalaman gue di Amarta ini sebagai fintech ya peer-to-peer lending dan terutama ngehandlenya juga lebih ke internal proses ya internal PM itu mungkin bisa beda tuh sama PM yang di e-commerce misalkan gitu atau e-commerce yang di health tech itu mungkin banyak bedanya gitu jadi sebelum nanti gue mulai disclaimernya ini disampaikan oleh seorang lead product manager dari Amarta dimana perusahaannya fintech peer-to-peer lending kayak gitu ya tapi gue coba perusahaan sebisa mungkin ngasih gambaran yang lebih umum gak terlalu spesifik gue juga gak terlalu bahas kayak fintech atau peer-to-peernya tapi bener-bener product management in general nah tadi sih udah disinggung dikit cuman gue pengen cerita awalnya tuh gimana gue mulai bisa ke product management gitu jadi gak ujuk-ujuk jadi product manager nah menurut gue sih awalnya tuh dari gue bikin ini dulu waktu masuk ITB kan lagi iseng sama temen-temen kita bikin bisnis clothingan lah dan kayaknya sih mahasiswa kan banyak banget ya yang bisnis jualan kaos lah apa kayak gitu nah gue ikutan tuh gue bikin bikin apa bisnis jualan kaos band waktu itu waktu itu juga kos-kos apa band-band luar negeri juga baru banyak yang dateng ke Indonesia gitu gue jadi jualin kaos band yang band-band yang dateng gitu ataupun ya apa artis-artis yang yang terkenal lah misalkan kayak disini John Lennon gitu gue bikin kaosnya nah yang kalau kalau gue ingat gitu pola kerja gue tuh kayak gini jadi kerjaan gue itu ada di yang bagian biru tuh jadi nanti gue kan ngobrol sama temen-temen gue yang yang suka musik lah kayak gitu kan nah kalau gue nanya ke mereka kalau gue bikin kaos band gimana gitu mau dibikin kaos apa sukanya apa kayak gimana kayak gitu-gitu sih gue gue yang pake bagian nanya lah ya riset gitu ke temen-temen misalkan nanti dapet idea gitu ini kayaknya asik nih bikin kayak tadi tuh kaos John Lennon gitu jadi nanti gue koordinasi sama temen gue di desain gitu nanti dia desainin kaosnya gitu kan nanti kalau desainnya udah jadi gitu gue oper ke temen yang ada di production gitu nanti dia ngurusin masalah kain konveksi gitu-gitu kan sampai logistiknya gitu bareng dikirim itu temen gue di production pasti satu juga ada yang sales bagian jualan kaosnya gitu waktu itu jualan di kaskus apa-apa salah nanti kan ada feedback nih dari masing-masing terutama dari sales gue juga pantau tractionnya gitu gimana penjualannya mana yang disukain mana yang enggak polanya apa yang laku yang enggak kayak gitu itu kurang lebih yang gue lakuin waktu jualan kaos gitu nah belajar-belajar di stay belajar digital produk gitu kan mulai kepikiran bikin smart school waktu itu produknya sekalian bikin PT namanya Artenov jadi waktu itu di Artenov bikin alat absen yang stand alone jadi tinggal dicolok nyala tinggal di tap jadi bisa anak-anak siswa ngeabsen pakai smart card jadi ketika dia nge-tap langsung hubung ke aplikasi orang tua anaknya udah hadir ke aplikasi guru juga jadi buku absen digital kayak gitu itu yang dibikin sama temen-temen waktu di kuliahan waktu akhir-akhir ngampus gitu nah kalau waktu di smart school karena posisinya gue sebagai co-founder dan CEO di perusahaan startup kecil ini peran gue tetap yang biru-biru ini cuman agak meluas gitu di bagian kiri gue bakal koordinasi sama desain walaupun sebelumnya gue ke sekolah ngobrol sama sekolah kebutuhannya apa dan masalah sehari-hari itu ke apa aja yang painful yang exploratory atau mungkin gue nanyanya kalau misalnya udah kayak gini gimana kayak gitu-gitu sih jadi intinya gue banyak ngobrol sama sekolah terkait behavior mereka apa masalah-masalah mereka sehari-hari gitu coba deliver solusi gitu nah habis itu gue kerjasama sama temen yang didesain gitu untuk bikin mock-up gitu atau kayak gambaran gitu yang dipakai ke sekolah waktu itu sih kita bikin founding itu kan Oktober 2015 di sekolahan itu kan baru bisa jalan per tahun ajaran ya di tahun 2016 Juli itu baru bisa jalan jadi selama masa itu kita jalan pakai prototipe gitu ini mock-up nanti mau dipakai tahun ajaran baru kayak gitu nanti semasa juga bisa jalan mulai dari situ jadi feedback dari sales gitu terus juga dari sekolahnya sendiri itu tektokan terus gitu nah ketika udah jalan nanti mulai banyak feedback lagi kan dari yang lain-lain misalkan kayak CS gitu suka ada trouble disini trouble disitu itu jadi parity juga nah gue bagian untuk kumpulin masukan-masukan itu dan organize yang mana yang kita mau bikin gitu terus juga ya karena gue visionya gue juga nantuin arahannya nah itu juga jadi patokan fitur apa yang dibikin apa yang enggak gitu jadi visi-visi kita arahnya mau kemana dari semua input ini kita mau bikin gimana ya terutama juga nanti pas udah jelas kita mau bikin apa ya koordinasi sama bagian tech-nya gitu engineer-nya gitu waktu itu bukan cuman software tapi ada hardware juga karena kita ngerakit hardware-nya itu kan nah ya itu kita kayak gue bikin ya speknya gitu dari software-nya gitu dari hardware-nya desain produknya juga koordinasi jadi pokoknya gue ngejebatanin semuanya sih di proses delivery ini gitu delivery value ke sekolahan gitu tapi sebagai CEO peran gue juga ada soal finance gitu ya itu mutusin soal budget gitu kan terus kayak apa namanya proyeksi dan semua hal terkit keuangan lah gitu terus HR-nya juga mungkin bukan yang HR-HR amat lebih ke kayak nge-hire nge-hire people gitu karena kan kerjaan CEO utamanya itu kan nge-hire orang yang oke yang bisa support di bisnisnya gitu itu gue lakuin juga atau mungkin harus let go seseorang gitu nah itu juga yang harus dilakukan jadi mulai lebih kompleks kalau dari sekedar jualan kaos baju gitu nah tapi singkat cerita sekarang gue jadi lead product manager di Amarta nah ketika mau jadi product manager ya waktu itu sih gue mikir apa ya role yang tepat buat gue sampai gue nemu gambar ini ini mungkin kalau teman-teman bisa lihat di blog-blog gitu terkait product management pasti sering nemu gambar ini dan memang ada kata you are here gitu kayak ketika gue bingung oh iya itu mungkin gue disitu jadi gue ngeliat pola ini dan ini mirip sama yang udah gue lakuin-lakuin sebelumnya dan mungkin kecocokan gue di product management makanya ya gue waktu itu milih jadi product manager sih cuman kalau mau didalemin lagi kenapa sih gue milih product management kalau gue rasa PM membantu gue membahas sesuatu yang bermakna sebenarnya pada dasarnya sih gue suka bikin sesuatu kalau gue pribadi sebenarnya suka bikin musik juga nulis atau sketching-scetching app atau nge-coding front end bahkan kadang-kadang kalau lagi iseng ya cuman itu kan semua bikin-bikin aja sesuka hati cuman dengan ilmu product management ini gue juga jadi tau kalau misalkan gue pengen bikin sesuatu yang bermakna gitu pengen bikin sesuatu yang impactful gitu yang pengen ada mencapai sesuatu lah kayak gitu nah product management ini membantu gue bisa mencapai hal itu gitu tapi memang gak semua yang gue apa namanya yang gue hasilkan itu harus bermakna contohnya kayak bikin lagu kan sesuka hati aja kan tetap gak perlu harus ada traction atau gimana-gimana kan gitu tapi ketika gue misalkan nge-sketching app gitu wah ini kayaknya menarik ini apa mau dilanjutin lebih dalam ya kayak waktu bikin R10 of itu gitu product management membantu gitu kan untuk kita bisa bikin sesuatu yang emang tepat gitu ya punya value gitu kita kan menghasilkan value gitu membuat-membuat karya gitu itu bisa sesuai gak sih sama kebutuhan orang nah itu kita adjust-adjust terus nah itu product management disitu jadi yang gue suka dari product management adalah ya ini bisa membantu gue kesenangan gue untuk menghasilkan karya ya membuat sesuatu gitu jadi bukan cuma bikin tapi bisa bikin sesuatu yang bermakna itu sih yang kenapa alasan utama gue pengen di product management yang kedua kalau ngeliat polanya tadi gue pribadi sih gue suka kerja sama orang yang ini ya bidang latar belakangnya itu beda-beda gitu bidangnya beda-beda gitu gue senang kerja bareng marketing gitu oh cara pikirnya beda banget kan marketing gitu terus gue kerja sama engineer yang beda lagi cara berpikirnya terus misalkan gue kerja sama customer success gitu atau operation gitu itu kan beda lagi finance beda lagi terus legal beda lagi nah memang bantu gue sih buat bisa kerja sama orang yang bidangnya berbeda-beda kalau gue pribadi sih memang suka banget apa namanya ya ini terpapar sama macem-macem hal gitu di satu sisi ya jadi gak bosen sih setiap hari bakal beda selalu belajar hal baru dari bidangnya orang lain ini kayak gitu selain bidang produk manajemennya sendiri itu selalu menarik sih gitu tapi kalau di sisi yang agak betenya misalnya yang kurang positif ya gue harus bisa ngerti juga semuanya ini kayak gitu paling gak nyambung lah ngobrol sama mereka gitu itu yang diperlukan tergantung kita mau lagi positif apa lagi pesimis aja sih teman kalau gue sih lebih senang sih bisa ngeliat apa namanya bidang-bidang yang beda perkembangan juga kan beda-beda marketing terus berkembang ilmu di engineering juga tech gitu kan berkembangnya juga pesat itu juga menarik sih progress dari semuanya dan pengen selalu ada di situ aja sih kalau gue pribadi gitu nah yang terakhir sih menurut gue menjadi PM itu investasi yang baik sih dari role yang lain terutama cocok buat gue pertama karena menurut gue jadi product manager itu bisa memperluas network dengan cepat ya jadi network gue juga gak itu-itu doang karena beragam macam modelnya tadi gue bisa punya teman yang backgroundnya beda-beda ya gue gak tau nanti di masa depan bakal bisa kolaborasi gimana kan gue gak tau gitu tapi ya jelas sejak dari product manager network gue juga expand lumayan cepat gitu terus ya pasti kan network itu dibutuhin ya untuk katanya kan kalau sukses orang yang sukses itu yang networknya bagus nah product management menjadi product manager sih menurut gue membantu untuk memperluas network gue secara pribadi gitu nah yang kedua direalistik aja gitu gajinya oke gitu nah kalau gue ada referensi dari Glassdoor rata-rata gaji product manager di Indonesia itu 17 jutaan ini yang levelnya product manager ya asumsi gue gitu yang 5,2 ini kan starting dari 5,2 ini yang mungkin associate product manager dan yang 30 jutaan itu yang levelnya udah lebih senior kayak gitu jadi menurut gue ini karir yang baik ya untuk di pursue kayak gitu terus ya skill product management tadi itu sih menurut gue bisa berguna kalau misalkan ya gue dari karir ya jadi product manager semua balik-balik bikin bisnis pasti sangat berguna atau menurut gue sih pada dasarnya kan semua perusahaan semua bisnis itu ada karena bikin produk yang berguna ya buat customer-nya mau itu jasa gitu atau bukan barang jadi gitu atau bukan app gitu itu kan pasti skill itu pasti dibutuhin ya untuk bisa sebuah bisnis itu ada jadi menurut gue karena skillnya cukup general ini sih yang menurut gue bisa nganterin ke banyak hal sih kalau pun mau pivot soal karir misalkan gue nanti gak mau jadi product manager lagi gitu mau jadi apa misalkan business development pasti sangat berguna skill product management ini kayak gitu ataupun bahkan gue jadi engineer gitu gue mau coding lagi gitu itu juga ya menurut gue pasti berguna gitu mindset gue untuk tika eksekusi codingan itu asumsi gue sih kayak gitu gitu sih menurut gue kenapa alasan gue jadi product manager yang harapannya sih teman-teman bisa ada referensi ya apakah ada yang cocok juga ini versi gue pribadi nanti semua orang jalurnya beda-beda ya mau jadi product manager itu ada yang awalnya dari engineer gitu terus jadi product manager ada yang jadi designer jadi product manager ada yang namanya dari business development teman gue juga di amarta itu dari business development jadi product manager itu itu banyak banget gitu cerita berbedanya paling gak ini cerita dari sisi gue nya gitu bukan satu-satunya jalan karena sangat banyak ya jalan untuk jadi product manager product manager nah biar lebih kebayang lagi oke tadi kan why nya gitu sekarang apa aja sih yang dikerjain sebagai PM lagi-lagi ini pasti bisa beda-beda ya diantara product manager satu dan yang lainnya emang gue mau sharing sih bener-bener lebih general pertama sih product manager pasti megang produk tertentu ya gak megang semua produk di perusahaan gitu pasti ada scopingnya gitu dan ini lagi-lagi beda banget gitu antara perusahaan kecil besar atau ya antara perusahaan tuh ngebaginya beda-beda banget contohnya ini gue dapet dokumen yang dari spotify ini kayaknya udah agak lama sih cuman biar dapet gambaran ini menurut gue paling bisa ngegambarin pembagian produk di spotify bisa kayak gini gitu jadi ada tim yang megang rekomendasi sendiri gitu jadi ngerekomendasiin album rekomendasi musik itu ada satu tim produknya sendiri gitu nah terus juga yang soal library-library ini ini juga ada satu tim produknya sendiri nah ini juga digiris merah ini untuk ngeplay-nya gitu mungkin biar buffernya gak apa kompresinya biar lebih bagus atau ngeplay-nya lebih enak kayak gitu itu ada produk-produk sendiri ini kan bisa per fitur ya jadi kayak kalau kita ngeliat spotify sebagai produk gitu ternyata pembagian tim produknya itu dibagi lagi gitu setiap set of features gitu yang bisa beda-beda gitu definisinya rekomendasi aja satu tim produk sendiri library itu satu tim produk sendiri dan ngeplay musiknya satu produk sendiri kita bisa bilang baginya per experience gitu mungkin experience ketika dapet rekomendasi experience ketika menggunakan library experience ketika ngeplay musik itu satu tim produk sendiri tapi ini juga ketika spotify bikin app di mobile app gitu yang masih baru gitu itu cukup satu produk tim aja kayak gitu karena mungkin fiturnya belum banyak dan belum terlalu butuh fokus yang lebih di app gitu jadi bisa aja satu app satu tim produk kayak gitu jadi pembagian tim produk itu bisa beda-beda gitu gue pernah dengar podcastnya juga dari Gojek gitu dari co-CEO-nya Gojek katanya per satu experience kecil itu sebaiknya ada tim produk sendiri walaupun itu lebih ideal ya mereka juga belum intensif kayak gitu atau gue kurang infonya juga sih karena bukan persen gue juga jadi ya bisa sekecil ngebooking terus habis itu nungguin Gojeknya itu satu tim produk sendiri untuk biar bisa optimize experience kecil itu gitu jadi ini setiap perusahaan bisa beda-beda pembagiannya tapi yang jelas kita bertanggung jawab sama satu produk tertentu kayak gitu kalau gue pribadi itu di back office namanya jadi untuk integrasi operation sama finance di Amartya ada lagi kalau di Amartya itu ada yang bagian fundingnya itu dari sisi yang ngasih dananya landingnya terus ada yang landing juga itu yang ke bagian cabang-cabang Amartya gitu ada Amartya Plus juga yang ke sisi ibu-ibunya kayak gitu-gitu sih tapi Amartya agak ribet sih kalau mau diceritain karena banyakan back office-nya apa namanya sisinya gak terlalu kelihatan user langsung gitu makanya gue kasih contohnya Spotify yang mungkin banyak orang pake gitu sorry nah yang kedua yang penting untuk diketahui jadi produk manager itu kerjanya sama siapa aja tadi sih beberapa udah gue singgung ya pertama kerjanya sama UX gitu sekarang juga sama UX researcher gitu kita kolaborasi soal hasil-hasil riset mereka dan kolaborasi soal riset apa yang dibutuhkan terus sama UX designer juga gitu UI UX kita butuh bikin wireframe mockup foto-foto tag gitu intinya sih apa namanya gambar-gambar app yang mau dibikin fitur yang mau dibikin tuh kayak gimana pasti kan kolaborasi sama designer kan itu tim UX biasanya terus ya pasti sama team engineering juga ini sebenernya gue ngelaborat gambar yang tadi sama engineering sih biasanya kita kerja kalau sekarang populer itu kan di scrum ya modelnya jadi framework itu gitu jadi kita nanti ada daily stand-up meeting maksudnya kita ketemu tiap hari nih untuk update progressnya nanti di akhir dua minggu itu di akhir sprint kita review hasil pengembangannya apa aja terus kita mulai lagi kayak gitu-gitu banyak kita kolaborasi soal apa namanya fitur yang mau dibikin rinciannya kayak gimana hasilnya kayak gimana itu sama team engineering gitu terus pastinya sama bisnis kayak gitu bisnis ini yang luar biasa banyak ya macamnya tergantung produknya impactnya kemana gitu sorry jadi kayak misalkan kolaborasi sama marketing kayak gitu soal performance apa kayak gitu terus misalkan salesnya juga gitu untuk bus sales gimana operation juga nanti misalkan kita bikin fitur kita harus align sama mereka untuk tim CSnya juga kan untuk di info kalau ada fitur baru ini nanti mungkin ada trouble-nya gimana kita harus align yang intinya sih hampir semua bisnis function ya finance juga penting gitu untuk kalau diri Amarta ya terutama kan finance itu penting ya untuk apa namanya maintain balance dan money flow gitu dari setiap setiap kegiatan transaksi di Amarta terutama itu juga yang track gue lakukan terus juga karena kita di Amarta ini yang paling penting yang berikutnya itu legal gitu karena di Pintek ini kan kita memang harus ketat ya aturan-aturannya jadi kita harus mempertimbangkan setiap kita bikin sesuatu tuh komplain gak sama tim legalnya kayak gitu jadi kita harus consult juga ketika bikin apa-apa sama tim legal gitu apakah ada perubahan dari perjanjian-perjanjian yang ada kayak di ibu-ibu gitu atau di landernya itu juga impacted gitu jadi memang paparannya beragam banget sih ya kita harus bisa align sama beragam macam role yang ada di perusahaan kayak gitu makanya kerjaannya itu adalah komunikasi terus-terusan jadi ini mungkin yang sama dari semua product manager ya karena kerjaannya itu pasti meeting dan meeting dan meeting dan meeting gitu ada yang bentuknya weekly meeting kita sama tim product ada weekly product meeting kita mungkin sama business function kita juga ada regular weekly meeting sama tim bisnisnya gitu masing-masing di bisnis tadi juga ada regular daily kan sama engineer dan juga ada yang per dua minggu sekali itu bi-weekly kayak sprint review sprint planningnya intinya sih jadi product manager itu kerjanya bakal banyak di meeting karena kerjanya banyak sama orang jadi banyak ketemu orang kita meeting sekarang ini semuanya online jadinya semuanya kayak ada video conference semua gitu itu yang dilakukan saat ini sih kayak gitu jadi jadwal hangout kalau dia merupakan hangout itu bisa sampai seharian penuh gitu karena semuanya harus di meetingin gitu atau kadang-kadang ya telpon sih kalau yang darurat atau apa gitu tapi yang penting kedua nih adalah nulisin gitu gue pernah baca juga banyak product manager yang baik yang rajin nulisin sih meeting notes-nya dan ngedokumentasin keputusan-keputusan apa yang diambil biar nanti kita gampang nge-lentok yang lain oh dari ops udah nyampein kayak gini udah decide hal ini jadi kita manage semua decision yang diambil ketika kita ngobrolin sesuatu ini yang lumayan apa ya berat ya perlu konsistensi sih untuk kerjanya untuk bisa mencapai sesuatu yang baik gitu karena kalau misalkan kecatat nanti kalau ada apa-apa repo tuh telusurin ya gitu makanya kerjaan nulis ini dari meeting tadi itu penting sih untuk penerbit lakukan terus yang kedua juga kita nulisin spek buat engineer itu kan kita bikin PRD biasanya kayak gini sih contoh PRD produk requirement dokumen jadi ya kita bikin spek yang rinci ke engineer biar kita gak ada miskomunikasi sih kita mau bikin fiturnya kayak gimana misalkan ini kan kayak sign up via facebook gitu-gitu kita jelas juga maunya gimana terus ini fiturnya itu yang levelnya mas have apa enggak gitu-gitu jadi ya kerjaannya banyak nulis juga sih kayak gitu dari sebagai product manager gitu terus bentar ya mohon maaf lagi flu berat yang terakhir chat sih ya ini chattingnya cukup banyak intinya ya komunikasi lagi ya ini bisa dimasukin nulis juga kali ya return cuman ya kerjaannya ya chatting banyak chatting di chat juga sama orang misalkan kayak tim produk lain ada yang bikin fitur impacted gak ya ke tim kita gitu itu-itu nanya via chat gitu jadi intinya sih komunikasi kesana kemari yang mau dalam bentuk meeting mau dalam bentuk tertulis gitu mau dalam bentuk chat intinya komunikasi adalah bagian yang paling krusial dari seorang product manager gitu makanya kemampuan kita berkomunikasi ya itu jadi sangat-sangat penting sih gitu berikutnya kerjaan itu ya brainstorm ya nganalisis ya mikir kayak gitu kita nge-review dari metrik-metrik kita performance fitur yang udah dibikin kayak gimana ada pola ada pola yang bisa dapet sesuatu gitu kita biasanya juga di weekly sama tim bisnis kita review metrik kita gitu ada pola apa gitu yang terjadi ada hal menarik apa yang akhirnya jadi masuk ke ide fitur gitu terus kita juga identifikasi masalahnya ada di mana kayak gitu kebutuhannya kayak apa kayak gitu itu bisa bareng sama usernya langsung kita kita kayak interview gitu kita kolaborasi tektokan untuk ngerti behaviornya gimana masalah-masalahnya gimana itu kita ngobrol bareng mereka terus ya kita bawa pulang lagi kita tulisin lagi apa aja sih yang jadi esensial masalahnya kayak gitu terus ya kita bikin solusinya gitu juga kita brainstorm untuk ini bagusnya gimana ya kita bikinnya kayak gini kayak gini kayak gini terus ya itu mikirin solusi terus juga kalau udah jadi ya ini di roadmap gimana prioritize-nya gitu ini mau duluan yang mana duluan itu intinya sih banyak kerjaan mikir ya analisis ini itu ini itu mana yang prioritas mana yang baik dikerjakan mana yang enggak itu jadi bagian yang paling krusial juga sih dari apa namanya jadi product manager ya kita perlu tahu kita perlu mengajukan pertanyaan yang tepat kita perlu apa namanya tahu apa yang kita gak tahu sih itu yang krusial juga banyak banyak hal yang kita harus identifikasi gitu kalau kita belum tahu ini dan kita harus konfirmasi kesana kemari gitu-gitu itu yang banyak juga dari kegiatan product management untuk brainstorming ini ini kayak contoh nge-roadmap gitu biar kebayang ini kita ngatur mana duluan bisa pakai jira juga jadi kita ngatur roadmapnya nanti kita weekly sama team business kita komunikasi roadmap kita saat ini kayak gini terus ada komentar gitu-gitu nah ini yang yang penting juga kita harus melihat ya karena tadi lupa gue sampein product manager itu walaupun posisinya manager tapi kita tidak membawahi siapapun ya kita gak punya bawahan kita juga gak punya otoritas apapun sih yang kita pimpin memang set of people yang bisa membantu menciptakan value sebuah produk tapi kita gak punya otoritas apapun makanya ketika definisi product manager itu kayak mini CEO ya in a way ya memang kita harus tahu semua hal yang terjadi di perusahaan itu jalannya kayak gimana tapi kita tidak punya otoritas seperti CEO gitu yang bisa mecat ataupun nge-hire orang gitu-gitu kita gak bisa nah contoh hal yang di-lead ya dari product manager adalah gimana caranya kita bisa memperjuang produknya bisa rilis gitu jadi ini hal yang sangat krusial gitu kesuksesan di sebuah seorang produk manager itu kalau gak rilis-rilis kan juga gimana gitu bikin apa nah jadinya kita harus nge-lead tim biar bisa bisa rilis salah satu tips untuk mempermudah rilis ya kita bikin MVP MVP itu minimum viable product intinya sih versi paling minimum yang bisa kita bikin yang bisa nyelesain masalah misalkan contohnya gini ada ide gitu untuk bikin alat transportasi gitu bisa pindah dari A ke B gitu nah misalkan kita kepikiran pertama bikin mobil tapi kan kita lihat juga effortnya dan kemampuan kita sebagai tim kita apakah kita ready untuk bikin mobil langsung gitu karena resikonya kalau kita langsung bikin mobil kita misalnya gak punya pengalaman dan kita langsung bikin gede kayak gitu bisa jadi pas mobil jadi pas di starter gak hidup gitu karena ada yang ngebreak sana sini dan itu ngebenerinnya jauh lebih susah lagi kalau kita bikin langsung jebret gede gitu makanya product manager sebisa mungkin kita bisa gak sih bikin kayak skateboard dulu dan ini acceptable gak sih kita align sama bisnis kita align sama yang lain ini boleh gak sih kalau kita bikin coba aja skateboard dulu untuk orang-orang tertentu dulu untuk nyobain nih kita bisa bikin roda kita bisa bikin orang jalan pakai itu nah kayak gitu sih atau mungkin yang acceptable sepeda deh sepeda kayak gitu jadi ngatur-ngatur di pembuatan MVP ini nih yang jadi krusial gitu untuk bisa kita segera rilis gitu masih makin ke kanan ini ya effortnya makin gede dan waktu rilisnya makin lama dan resikonya makin besar kayak gitu makanya sebisa mungkin kita bikinnya kecil-kecil biar resikonya kecil dan kita langsung dapat learningnya kayak gitu ini sih hal yang bisa bikin produk itu lebih mudah dirilis ya dan ini juga jadi tim kan juga lebih baik gitu dibanding bikin mobil misalkan butuh 2 tahun bikin skateboard jadi sebulan gitu kan sebulan kita udah ada hasil abis itu kita 3 bulan udah ada hasil itu kan lebih lebih fun juga gitu dibanding ngerjain 2 tahun gak jadi-jadi pas udah rilis nge-break semua kan BT-nya setengah mati kayak gitu gitu sih jadi MVP itu adalah bikin apa ya produk se-minimum mungkin fungsinya tapi tetap menyelesaikan masalah yang mau dicapai kayak gitu tergantung memang challenge-nya mau bikin apa kayak gitu nah tadi sih yang udah disampaikan manajemen risikonya gitu ketika kita misalkan ya kita ada masalah development-nya tuh bakal delay gitu nah tapi kan kita pengen rilisnya juga tetap on time gak mungkin menurut gue alternatif kalau kayak lumpurin itu kan kayak gak gak mungkin kesitu kita harus bikin trade-off gitu makanya kita ketika bikin requirement tadi kita udah prioritasnya ini yang penting ini yang must have ini yang should have ini yang could have jadi ketika ada misalkan masalahnya itu adalah delay dari development nah itu kita udah bisa manage gitu dengan ngerelayin beberapa fitur untuk adilis dulu jadi bisa di berikutnya rilisan berikutnya itu baru dirilis gitu atau misalkan kita harus manage juga risiko-risiko kalau misalkan ya itu ada yang nge-break gitu ketika di production gitu ketika kita rilis itu nge-handle-nya gimana gitu walaupun sebaiknya kita juga udah mitigasi sebelumnya dulu yang lebih lebih dalam jadi kita perlu identifikasi risiko-risiko ketika nge-release gitu terus itu kadang juga ketika memang ada trouble dan kita bertugas untuk memastikan ini bisa rilis secepat mungkin walaupun tetap harus masuk akal ya rilis secepat mungkin definisi cepatnya juga segimana dan risikonya apa gitu ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu dan kadang ada bagian-bagian yang harus dikorbankan gitu dan ini yang harus kita apa namanya align gitu kita harus pastikan memang semuanya itu oke kayak gitu memang ini putusan yang harus diambil kayak gitu jadi kadang ada yang merasa kurang cocok gitu kan sama hasilnya kita perlu jelaskan dan sebenarnya sih memang ketika kita bikin fitur semuanya memang udah based on data semuanya bakal lebih gampang sih diskusinya gitu karena semuanya udah ada angkanya ya ini kan menunjukin kita hal kayak gini sebaiknya kita kejar ini dulu atau kayak gimana jadi memang perlu leadership sih untuk untuk bisa ngejalanin ya untuk membantu nge-lead team untuk bisa rilis dengan baik kayak gitu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi jadi kurang lebih itu sih lumayan singkat dari gue soal apa sih ya kenapa gue jadi product manager dan apa aja sih yang gue kerjain sebagai product manager ada beberapa memang hal yang gue belum optimal banget juga tapi gue berusaha improve dari situ ya mungkin lebih baik sih banyak Q&A juga sih kalau dari teman-teman ada pertanyaan gitu thank you terima kasih mas Meka oke beberapa pertanyaan sudah ditampung dan nanti sifatnya ada yang bundeling ya kalau bisa pertanyaan mirip-mirip kita akan bahas langsung bareng tapi yang berbeda ya memang nanti akan dibahas sendiri tapi kita mulai dari pertanyaan umumnya dulu yaitu ada scoop yang mengenai pertanyaan terhadap job role dan skill set dari PM atau product manager secara umum pertanyaannya adalah dari bentar oke pertanyaan mirip dari mas Kevin Rizky dan mas Ilyas ya untuk menjadi product manager skill teknis apa saja yang harus dikuasai selain koordinasi termasuk soft skill jadi hard skill and soft skillnya khususnya bagi orang awam di bidang ini lalu yang kedua adalah apakah Riz graduated bisa menjadi PM itu dulu mas sorry mas mereka jadi pertama soal hard skill atau soft skill apa yang perlu dimiliki sebagai PM yang kedua itu soal ini ya apa price grade itu bisa apa enggak ya jadi memang kalau bisa gue bilang sih hard skillnya memang tidak terlalu jelas ya apa aja yang perlu kita milikin memang kalau gue pulibadi boleh komentar kalau kita ngerti product manager itu ngapain aja itu bisa ngebantu sih untuk kita bisa jadi product manager sebentar gue ada standarnya sih dari setiap role sebentar ya jadi ya tadi sih kalau hard skill pasti kita perlu tahu yang ini oke jadi kita perlu tahu customer experience skill kita perlu tahu tentang apa namanya UX design UX research gitu ada beberapa memang framework-framework ya kayak customer development yang perlu kita tahu kayak kita harus bisa validate the problem habis itu kita validate the solution ada framework-framework yang bisa membantu kita bisa mengeksekusi produk yang lebih baik kayak gitu jadi ada ada framework-framework yang bisa dipakai tapi menurut gue sebenarnya itu juga bisa dicapai pakai common sense juga maksud gue kalau di level-level yang masih entry ya menurut gue dengan lu punya problem solving yang oke kayak gitu itu udah lumayan ngebantu kayak gitu jadi pertama soal customer experience tadi kayak customer UX design UX research gitu itu bisa sangat ngebantu yang kedua soal problem solving gitu skill-skill untuk kita bisa mencari masalah gitu makanya kita perlu punya wawasannya juga cukup luas dari area-area ini kayak gitu yang ketiga sih kita harus belajar data-driven juga ya jadi kita bisa belajar soal metrik-metrik gitu metrik-metrik apa yang north star metrik gitu atau mungkin panel metrik kita perlu perlu tahu kayak gitu paling dekat sih sebenarnya memang di project management memang chance-nya itu besar ketika kita menguasai project management dan kita beralih ke product management nanti mungkin gue bisa ceritain soal product management dengan project management ya terus take understanding juga selalu update ya dengan berita teknologi dan kita juga sebaiknya mungkin tahu beberapa technical ya dari teknologinya soalnya kayak PM kalau nggak salah di google gitu atau beberapa perusahaan itu yang kualifikasinya itu harus ngerti paling nggak SQL gitu jadi perlu tahu apa namanya teknis-teknis sih gitu palingnya kita ngerti front-end apa back-end apa gitu API itu apa kayak terutama di kerjaan gue sendiri itu integrasi sama banking gitu harus ngerti API apa terus ngerti API contract kayak gimana gitu makanya dan yang terakhir komunikasi itu gitu jadi ya memang komunikasi jadi bagian yang paling sentral jadi kebanyakan bentuknya yang agak apa namanya high level gitu ya untuk skill-skillnya nah ini nyambung ke pertanyaan phrase grade gitu pertanyaannya bisa apa nggak sebenarnya banyak perusahaan juga yang memang tidak higher untuk yang sangat-sangat entry level tapi tergantung juga dari portfolio sih yang gue dengar sih ya setidaknya kalau ya sebenarnya kalau gue pribadi pun ya untuk jadi product manager di Amarta itu kan gue belum pernah punya pengalaman kerja sebelumnya maksudnya nggak kerja sebagai perusahaan tapi gue bikin bisnis gue sendiri kayak gitu nah ini jalurnya menurut gue ya kalau misalnya lo punya project yang oke dan lo bisa nunjukin gimana lo ngeliat project itu dan apa namanya achieve sesuatu itu bisa jadi modal yang signifikan sih untuk bisa di hire jadi product manager kayak gitu jadi selama lo terlibat nggak perlu sih jadi project manager juga tapi lo bener-bener terlibat dan lo paham kerjaan si project managernya gimana dan lo berperan dengan baik di project itu menurut gue itu bisa jadi story sih ketika apa namanya lo apply jadi product manager tapi pasti posisinya yang associate gitu banyak juga jalur untuk jadi product manager itu gue baca juga malah di prioritasnya yang internal hire gitu jadi kayak awalnya dari engineer dia punya capability untuk product management jadi dia angkat jadi product managernya kayak gitu atau mungkin dari designer atau mungkin dari apa namanya bisnis kayak gitu gue pernah baca juga soal yang team ops gitu terus dia butuh opening di product management ya orang operation ini apply secara internal gitu untuk jadi product manager jadi jalannya banyak tapi yang menurut gue yang penting sih megang project itu terlibat di sebuah project dan be good at it sih gitu dan itu untuk untuk portfolio-nya harus dibangun memang untuk lo terlibat di project ini-ini-ini atau ya syukur-syukur lo bisa jadi project manager-nya atau lead-nya kayak gitu dari project itu bisa sangat membantu atau ya alternatifnya lo memang ya be professional aja kayak gitu di semua yang lo lakuin memang baik dan lo tau sorry yang kedua itu soal lo tau skill product management itu sendiri lo ngerti tau ngejawab product manager itu kayak apa lo ngerti ngapain aja kerjaannya dan lo ngerasa lo bisa menuhi itu sih gue rasa itu sangat membantu jadi salah satu cara untuk melihatnya memang pertanyaannya bisa gak gue secara pribadi bisa ngerjain yang tadi-tadi yang udah gue sampein bisa gak gue terjadi banyak meeting gue brainstorm dan gue menutusin prioritas roadmap gue bisa nulis story apa enggak kayak gitu itu bisa sangat membantu benar-benar menjawab ya oke terima kasih tadi juga sudah menyentuh mengenai masalah portfolio apa yang harus dibangun kalau misalnya dari prescript ya misalnya dari basement project dan sebagainya lalu juga untuk masalah skill teknis sebenarnya bisa juga kita pad dari engineer seperti itu ataupun walaupun nanti memang di rollnya sendiri jadi tidak tidak terlalu expert tapi paling tidak tahu secara teknisnya karena tadi kan salah satu kebutuhannya kita komunikasi sama banyak orang maka kita harus punya sudut pandang yang sama pada orang tersebut betul kan oke untuk selanjutnya lebih nanti ke arah pertanyaannya sudah merujuk ke technical pekerjaan yaitu tadi sempat disinggung kita ngomong tentang kota kerja pertama ada bahas tentang scrum di sana ya disini beberapa pertanyaan merefer pertama ada haruskah kita menguasai scrum atau misalnya metodologi sejenisnya berbasis jalan sebagai sebagai seorang product manager yang kedua adalah bagaimana adakah referensi atau misalnya sumber untuk belajar menjadi seorang PM atau buku yang direkomendasikan lalu bagaimana kita menyusun metrik dan roadmap untuk product development itu jadi saya kayak satu cerita ya dari awal sampai akhir bagaimana dari mulai belajar ajal sampai dengan dan terakhirnya roadmap seperti itu oke mungkin itu dulu untuk adjust scrum memang sebaiknya dipelajari ya sebaiknya kita lumayan pasti sama dua istilah itu karena kan kita nanti kerja sama di organisasinya engineer ini organisasinya engineer ini kan punya culture ya culturenya itu apakah di adjust scrum kita harus paham juga kayak gitu atau bahkan waterfall gitu kita harus paham bedanya apa dan gimana gitu waterfall adjust scrum ini tuh semua apa gitu karena kita kan berperan di dalamnya dan treatmentnya agak sedikit-sedikit beda jadi itu sangat membantu kalau kita bisa paham gitu mungkin yang lebih jelas dari soal scrum ini kan dari organisasi scrum itu buat yang udah tau scrum itu kan ada scrum masternya ada product owner ada scrum teamnya nah sebenarnya sebagai product manager itu kita memang punya role sebagai product owner ketika kita ada di dalam organisasi scrum itu jadi kita bertugas untuk bikin user story nya kan kita perlu prioritas di backlog juga itu peran kita sebagai product owner di scrum itu memang salah satu kerjaan kita jadi kayak subset dari kerjaan seorang product manager untuk menjadi product owner di scrum itu untuk scrum jadi sebaiknya memang dipelajari peran product owner dan product manager itu punya peran sebagai product owner juga ketika dia masuk ke team scrum itu terus kita mungkin ke metrik dulu sama prioritization sebaiknya memang kita tahu metrik-metrik apa dari produk kita dulu yang relevan yang impactnya paling jelas dari fitur-fitur yang kita punya sebaiknya kita punya dashboard kadang kalau di Amarta banyak kolaborasi sama tim data science untuk kita minta narik-narik datanya atau mungkin minta dibikinin dashboardnya dari performance setiap fitur kita nah nanti kita mungkin sebaiknya ada weekly review kalau dari gue pribadi ada weekly review tersebut metriknya kita review kayak gimana performance-nya dan ada sesuatu yang perlu kita lakukan kayak gitu the priority station sebenarnya ada banyak cara ya untuk priority station kalau gue sih usul pakai ini kita bisa ada matrix-nya untuk nge-list semua ide-ide inisiatif ada apa aja terus kita lihat impact-nya success criteria mau kita capai apa dan seberapa confidence kita sama ide itu untuk bisa di implementasi dan mencapai metrik yang kita harapkan tadi contohnya dan yang terakhir effort gitu seberapa besar effort yang diperlukan untuk pengerjaan itu nah kita itu biasanya disebutnya rise matrix ya kalau gak salah rise scoring kalau gak salah pakai itu sih gitu rise itu reach sih kalau di amr itu jarang pakai karena gak kena user langsung karena usernya untuk yang bentuknya gitu itu ada sisi reach-nya jadi R-I-C-E itu mungkin bisa dicari framework itu nanti ada scoringnya kita bisa prioritas berdasarkan itu sih untuk prioritasnya kayak gitu jadi kita punya tabel sendiri untuk ini ide-ide-ide-ide-nya terus ini berapa impact-nya kita mau harapkan misalkan improve user activity user apa kayak gitu terus improve transaction misalkan kayak gitu berapa persen kayak gitu terus berapa confidence kita ini bisa tercapai nanti untuk argumentasi itunya juga ya kita sebaiknya didukung data kan ketika kita mau diskusikan seberapa confidence kita dan effortnya juga kita juga align sama engineer dan gimana metodenya bisa sangat banyak dan beragam ya tergantung juga dari maturity dari tim produk dan engineer dan bisnis di perusahaannya juga gitu gitu sih jadi itu salah satu cara untuk bisa prioritas di backlog jadi kita tahu paling nggak kita tahu dulu apa aja inisiatif yang memang potensial habis itu kita bisa pakai framework itu kita bisa align sana-sini misalkan kita urutin 1.35 ini terus ada komentar dari bagian lain itu juga salah satu cara gitu kan nanti kita bisa align berdasarkan itu gitu itu untuk prioritas the backlog nah untuk referensi-referensi sebenarnya paling ultimate itu sih kalau gue rekomenasi baca bukunya Inspired ya dari Marty Kagan itu kayak udah ultimate produk buku itu tapi itu memang luas banget memang keilmuan dari product management jadi kayak bahkan sampai jadi hati itu sebaiknya gimana culture product itu sebaiknya kayak gimana itu bisa ngasih gambaran yang jelas untuk bagaimana jadi product manager yang baik kayak gitu itu bener-bener apa ya kalau gue sih nganggepnya kayak handbook karir sih buku Inspired itu mungkin bisa start dari situ dan ya bisa banyak baca banyak artikel juga sih sebenarnya dengan nge-search product management blog aja itu bisa sangat banyak ya referensinya dari main the product kayak gitu ada product lang kok mau salah macam-macam atau dari Marty Kagan sendiri bikin blog kayak gitu itu banyak sih referensi sebenarnya untuk online mungkin bisa follow-follow juga kalau gue caranya juga follow sama beberapa product manager yang di perusahaan KC gue suka iseng di linkin atau di twitter gue nyari product manager strive gitu atau karena kan gue di payment gue follow mereka gitu dan kadang ngasih artikel yang menarik-menarik itu juga bisa ngeliat sih di sisi yang lebih real world dibanding dari buku doang kayak gitu dan kalau misalkan nanti tergantung ininya sih kayak apa namanya produknya apa misalkan kayak yang butuh banget yang CCN user itu hook bisa sangat membantu sih ya HOO KED itu untuk tahu orang gimana caranya bisa pakai app terus-terusan ada banyak sih referensi kayak gitu tapi gue rekomendasi mungkin kalau untuk benar-benar baru untuk baca inspired biar lebih paham lagi jadi product manager itu kayak gimana perannya gitu sih makasih mas Meka next B ke arah conflict management dan tools jadi kan tadi kita ada banyak orang ya salah satunya banyak stakeholder terus banyak berbagai background yang pertama jadi pertanyaannya bagaimana kita menghandle team dalam pembangun produk dalam berbagai beda terus kalau misalnya tadi untuk motivasinya bagaimana untuk koordinasinya kalau misalnya juga mereka ada yang ada isu masalah pribadi yang berpotensi bermasalah ke pekerjaan itu menghandle-nya gimana jadi dari conflict management terus selanjutnya adalah karena kita ketemu banyak orang tadi ada nggak situs yang bisa membantu kita karena sebenarnya salah satunya mungkin jira ya terus ada lagi nggak opsional yang lain termasuk disitu adalah kita juga bisa mencatat seluruh apa namanya catatan meeting dari berbagai sekolah tadi memang kan salah satunya adalah tulis-tulis dan tulis tapi terus yang buat tulisnya oke seperti apa mungkin seperti itu oke yang pertama soal conflict management dulu ya kalau gue pribadi sih belum punya framework khusus ya untuk soal handle conflict management selain ngobrol one-on-one sih dan active listening sih itu yang perlu dilakukan ketika misalkan lagi diskusi apa nadanya udah mulai beda kayak gitu ya biasanya sih gue meetingnya nggak lama-lama terus set up one-on-one session sih sama yang terkait terkait concernnya dan mencoba mendengar apa concernnya dan ngingetin lagi kita arahnya kemana bareng-bareng jadi ya kayak skill leadership banget sih yang diperlukan untuk empati juga walaupun ya gue masih banyak work on it ya untuk empati untuk dengerin concernnya apa apa yang mau disampaikan kekhawatirannya apa dan perlu didengar kayak gitu kadang sebaiknya juga bisa di forum juga itu juga should be fine sih kalau memang momennya pas gitu ya jadi concernnya apa dan ya sebenarnya biasanya kalau conflict itu kan nomor satu ada yang paling sering yang gue alumin sih ya kurang didengar aja sih gitu pendapatnya dan tidak tidak disetujui jadi ya pertama kita ngertiin pendapatnya dia apa dan kenapa itu nggak dipilih sih dan argumentasi yang lebih kalem sih kayak gitu atau ya mungkin lagi bete juga kita bisa untuk ya nanti dulu atau apa kayak gitu itu memang itu makanya kenapa jadi product manager itu sebaiknya memang kita berdasarkan pengalaman kita nge-handle project atau apa karena itu skill yang bisa dikembangkan ketika ditemui gitu tapi yang perlu dicatatasi ya itu sih berusaha dengerin aja menurut gue itu udah 50% cara yang baik sih untuk resolve konfliknya kayak gitu dan coba memperjuangkan apa yang misalkan kita kurang memperjuangkan pendapatnya dia kayak gitu untuk yang misalkan ke tim bisnis misalkan engineer ke bisnis kayak gitu kurang nyampe ya kita kita harus apa namanya memperjuangkan pendapat itu kalau misalkan memang masih kurang ke bisnis kita assure lagi ke bisnisnya untuk dari angle yang beda untuk memastikan kalau memang keputusan ini diambil dan ini beresiko dari sisi engineering apakah itu yang diambil kalau itu diambil yaudah agree to disagree itu juga yang penting jadi gak berlarut untuk kita ambil keputusan ini bareng-bareng memang ini keputusan yang mungkin kadang gak sesuai sama pendapat beberapa orang kayak gitu cuman kita udah memutuskan ini kesini kita butuh supportnya dari yang lain juga untuk bisa paling-paling kita mencapai ini dengan baik jadi risiko-risiko yang kita kalkulasi gak kejadian juga kayak gitu jadi kita harus memastikan memang kita agree to disagree sih untuk beberapa kalau memang jadi kejadian yaudah berarti memang pendapat lo benar kadang kan juga banyak kita estimasi-estimasi gitu kan belum kejadian kalau memang benar ya nanti jadi itu jadi bahan untuk dievaluasi berikutnya ternyata pendapat ini benar begini apa yang kita salah apa yang udah benar kayak gitu gitu sih itu yang pertama dengerin sih dan memang tau opininya dan apakah kita sudah memastikan concern dia apa belum kalau belum kita bisa pastiin lagi si concernnya ke bagian yang terkait atau pengambil keputusan yang penting sih harus selalu ngerasa satu arah sih bareng-bareng jangan sampai beda-beda arahnya karena repot banget gitu gitu sih bener-bener bisa menjawab ya oke untuk ketemu banyak orang toolsnya kalau di amarta kita pakai banget confluence page ya itu punyanya atlasian juga cuma itu berbayar kalau gue rekomendasi pakai slide sih untuk ada juga yang pakai notion itu kayaknya juga populer apa namanya notion HQ kalau nggak salah itu untuk apa ya ngedokumentasi semua apa ya written things kayak PRD ada di situ di confluence-nya back office ya amarta ada di di situ terus meeting notes juga ditaruh di situ terus juga release note taruh di situ gitu rollout plan juga ada di situ kalau kita sih pakainya di situ sih jadi tools-tools apa ya sebutnya knowledge management tools ya kalau nggak salah itu sekarang udah mulai banyak gitu macamnya bisa dicoba kalau yang gratis tuh bisa coba notion atau slide SLITE slide-nya itu gue lebih suka itu desainnya oke kalau notion lebih lengkap mungkin ada tools-tools lain ya yang bisa dipakai juga kalau confluence berbayar tapi bisa integrasi ke jiranya langsung itu sih untuk ngedokumentasi semua hal yang ditulis gitu tapi sebelum misalkan kita rapi dokumentasi kadang juga email pun yang penting nggak ke delete itu masih lumayan membantu sih yang penting ada kan bisa di search meeting kapan kita pakai kalender gitu itu bisa sebenarnya udah cukup tapi sebaiknya pakai tadi sih knowledge management tools gitu kayak confluence atau slide atau notion HQ itu bisa ngebantu untuk ngedokumentasi bahkan google docs google docs juga bisa-bisa ngebantu untuk yang reversionnya apa namanya untuk ngumpulin apa aja yang udah diputusin dan segala macam ngulisinnya kayak gitu-gitu sih sorry terima kasih mas lalu next ini ada saya bundal dari seorang yang itu bikin dua pertanyaan pertama ini mungkin terkait marketing adalah bagaimana strategi untuk produk branding campaign apakah ada mitra usaha untuk campaign ini yang kedua adalah mungkin karena masalah istilah tadi ya MVP itu kepanjangannya apa terus ada referensi yang membahas sitil money MVP lalu bagaimana kita melakukan profiling kemampuan tim dan bisnis kita itu dari satu orang sorry tadi bagaimana branding campaign itu maksudnya gimana oke kemungkinan ini lebih lebih ke arah bagaimana ini campaign atau misalnya dalam marketing itu bagaimana kita mempromosikan merek produk kita gitu ada gak mitranya yang misalnya buat engagement buat branding campaign ini ada gak buat mitranya kayak misalnya di digital branding ada gak sih mitranya seperti itu per strateginya seperti apa apakah memang hanya basisnya mungkin di apa namanya di online atau misalnya di offline di online pun spesifik ke social media tersebut atau seperti apa oke pertama sih dari keilmuannya untuk product manager dengan product marketing manager itu adalah dua hal yang berbeda kayak gitu nah gue pengen sampaikan mungkin dari sudut pandang product managernya ya mungkin pertanyaannya gimana caranya ketika produk ini udah jadi gimana kita mikirin go to marketnya kayak gitu nah memang ini mungkin gue gak akan menjawab dari sisi gimana marketing yang baik tapi gimana caranya product manager itu bisa berkolaborasi dengan tim marketing akhirnya produk ini bisa go to market dengan lebih baik kayak gitu makanya kita tuh ada set up weekly meeting bersama misalkan tim marketing itu bakal kita akan align soal masalah promotional stuff kayak gitu apa aja yang perlu dikomunikasikan value-nya apa dari tim marketing itu kita bakal influence kayak gitu arahnya gigimana karena kan itu juga punya misalkan user ya user profile kita juga punya sendiri ya ini kayak gimana karakternya dan itu kita kolaborasi harusnya sama tim marketingnya juga jangan sampai kita punya target market yang beda gitu itu kita perlu align di definisi user kita siapa kita harus sama yang kedua soal apa namanya strategi go to market sih sebenarnya memang semua pasti ranahnya di tim marketing untuk memutuskan channel-channelnya apakah social media atau kalau mau offline atau online itu semua kapasitas di tim marketing yang jelas kita influence dari kita kan banyak interview juga sama user jadi kita tahu behaviornya mereka kayak gimana jadi kita bisa influence apakah online atau offline yang lebih baik karena kita juga perlu tahu user ini biasanya kerjaannya ngapain aja gitu nongkrongnya dimana apakah dia di online apakah dia di offline kita bisa membantu influence itu sih jadi gue coba menjawab dari sisi product management yang memang kita bentuknya gak akan drive kita lebih nge-influence apa yang perlu di-align sama marketing tahu yang perlu marketing tahu dan fitur ini bisa ngapain aja juga itu kan sesuatu yang perlu dikomunikasikan dengan doik tim marketing biar mereka bisa ngebungkus lagi yang lebih oke dari kemampuan fitur yang barusan kita bikin ini bisa buat apa gitu itu mungkin tektakan antara product manager sama product marketing manager ya kayak gitu jadi gitu sepertinya tidak menjawab cuman gue pengen coba tetap di scope product management karena untuk marketing itu gue kurang ahli di situ gitu tapi yang penting adalah kita tahu mana yang kita gak tahu kayak gitu dari product manager itu penting banget tahu di situ apa yang kita gak tahu dan kita oh ini harus nanya ke tim marketing aja nih mereka bagusnya kayak gimana kayak gitu oh ternyata mereka mau apa namanya promosinya offline nanti kita mungkin bisa ada tambahan untuk bikin begini-begininya itu mungkin bisa juga ngaruh ke fitur kita yang penting alignment sama tim marketing itu sangat-sangat krusial gitu untuk MVP yang memang tadi minimum viable product intinya fitur paling kecil apa yang bisa kita bikin yang udah cukup buat menyelesahin masalah gitu tadi coba gue ulang ya ya ini ketika memang idenya itu adalah pokoknya kita gak pengen jalan lagi nih kita butuh bikin mobil gitu misalkan inisiatif biasanya kan kayak gitu modelnya nanti kita yang kalkulasi kayak gitu sebaiknya kita bikin langsung mobil atau kita bisa bikin fiturnya lebih kecil untuk ketes emang orang mau pakai mobil kita atau orang mau pakai kendaraan kita untuk ini berpindah dari tempat A ke tempat B misalkan kita ada di apa ya di suatu suku pedalaman kali ya gitu atau gimana agak susah ngembangin juga sih jadi ya MVP itu minimum viable product ya kita yang nanti ngetes ke apa namanya ke real world ya ke user langsung apakah produk kita ini bisa menyelesaikan masalahnya dia misalkan kita bikin skateboard ini bisa membantu lo dari A ke B oh iya bisa habis itu mungkin muncul masalah handlingnya agak kurang nih kayak gitu kalau pakai kaki doang untuk bikin bisa belok kiri kanannya agak susah baru kita tambah nambahin stangnya jadi kayak otopet sekarang kayak gitu tapi pagal juga nih harus dorong dorong gitu oh gimana kalau kita invent pedalnya jadi lo bisa kayu kayak gitu kayaknya lebih enak jadi kita bikin sepeda kayak gitu nah sepedanya capek nih ngegoes mul bisa gak sih gue gak usah ngegoes lagi kita bikin motor kayak gitu motornya gerah gitu panas dan cuma bisa dua orang bisa gak kita bikin mobil kayak gitu mobil walaupun kenyataannya di dunia nyata itu mikirnya kebalikannya kita mau bikin mobil yang fancy kayak gini mana yang paling minimum yang acceptable biasanya sih lebih seringnya kayak gitu cuman biar dapat kebayangnya dari kiri ke kanannya kanan ke kiri itu biar lebih kebayang sih MVP itu kayak gitu kebayangannya itu MVP terus tadi apa ya profil kemampuan apa ya kok gue gak kebaca sih tulisan sendiri oh profil ini ya capacity analysis ya dari tim ya tadi kayak konteksnya kemana ya oh effort untuk mengkalkulasi effort pas kita priority session ya nah kalau di scrum itu kita ada modelnya namanya grooming ya kalau biasanya di tim apa namanya back office kita rutin juga untuk ngukur velocity dari setiap sprint kita itu per apa ya per item itu misalkan bikin login itu kan ada effortnya tuh kita ngukur pakai story point misalkan 5 atau 8 itu agak panjang lagi bahasanya jadi telan aja dulu kita masukin effortnya 5 terus kalau kita mau bikin dashboardnya itu 10 kayak gitu nah itu kan kita dokumentasi effortnya tuh jadi tim juga terlatih untuk mengestimasi beban bikin itu tuh berapa gitu dan terkantifikasi maksudnya keitung gitu bukan susah gampang tapi kita pakai angka nah itu bisa lebih membantu juga untuk kalkulasi effort yang lebih terstruktur dan lebih baik gak bener-bener ahli nujung ini kayaknya susah kayak gampang makanya yang perlu adalah dari produk ini kita ngebantu bikin detailnya apa aja yang ukurannya tuh sama semua maksudnya sekecil kecilnya tuh pas gitu semuanya polanya sama gitu ukuran fiturnya jangan kita bikin satu website satu website kan susah gitu kan ngedefinisinya baiknya kita kan breakdown kita bikin dari loginnya terus ada home page-nya terus ada profile page terus bisa log out terus bisa posting misalnya kita bikin social media kayak gitu itu kita bagi dari situ dari engineer juga bisa lebih mudah untuk mengestimasi kalau bikin login mah kebayangan kalau bikin website disitu suruh estimasi pasti susah pasti mereka ujung-ujungnya ngebangun dari bawah juga makanya kita biasanya menggunakan fasilitas meeting ya namanya sprint grooming gitu itu untuk sesi dimana produk nih udah punya rinciannya produknya kayak gimana nah nanti engineer kalkulasi tuh apa namanya effortnya dari situ sih kita bisa tahu seberapa besar effort yang diperlukan kayak gitu mudah-mudahan menjawab oke terima kasih nah next ini lebih ke arah Amir tanya beberapa pertanyaan pertama kalau dilihat secara bisnisnya Amir tanya basically menyediakan profil-profil mitranya ke calon lendernya Amarta untuk dipilih dengan resiko dan kriteria tertentu kalau dari kerjaan mereka sendiri produk function disini lebih ke penambahan produk Amarta ke customer seperti contohnya ya seperti baru-baru ini kayak fitur cari ada asuransi dan sebagainya atau lebih smoothing ke experience browser site-nya UX mungkin ya atau seperti apa mau sekalian mungkin ya sama masih backgroundnya di Amarta juga adalah role and responsibility PM di Amarta seperti apa nah tadi kan masalah produk desknya ya terus tantangan challenge di produk finance itu kesulitannya seperti apa lalu salah satunya adalah desain produk based on data nah itu approachnya seperti apa jadi memang skupnya lebih ke arah Amarta sih tadi dua pertanyaan tadi oke yang pertama di Amarta itu bagian apa yang kedua itu tadi apa ya sorry produk functionnya seperti apa disana lebih ke arah memang langsung ke customer terus yang terakhir tadi yang keduanya tadi itu lebih ke arah role and responsibility khusus PM di Amarta terus contoh produk financial seperti apa challenge di sana seperti apa lalu kalau ketika kita reset by data disitu kayak gimana nah makanya ini spesifik ngomonginnya khususus ke Amarta oke nah ini sebenarnya sesuatu yang gue agak ragu-ragu nih untuk bisa cerita karena gue gak tau kapasitasnya sejauh apa gue bisa detailing ya tapi kalau pembagiannya di Amarta itu kan ada ini ya pertama funding itu ya mungkin bisa teman-teman lihat semua dashboardnya segala macam itu itu satu produk sendiri jadi itu memang cover area yang sangat luas ya gimana caranya lender itu bisa ngasih dana ke Amarta itu yang dashboard semua teman-teman lihat itu satu tim produk sendiri tuh dan gue bukan bagian itu terus Amarta itu operasionalnya kan di daerah-daerah pelosok bahkan jadi borrowernya itu ya peminjamnya itu gak gak pakai app gitu mereka ketemu sama namanya bisnis parter kayak gitu jadi Amarta punya cabang yang sangat banyak lah ada 500an cabang di Indonesia yang isinya tuh nanti ada branch manager sama bisnis parternya gitu nah aplikasi dari ada tribe yang namanya lending lending itu bikin aplikasi kayak semacam back office-nya untuk di cabang-cabang itu gitu untuk ngasih dana untuk bayar cicilan pinjamannya kayak gitu untuk bikin dashboard kayak gitu untuk bikin app ke BP-nya jalan ke lapangan juga mereka nge-collect dana terus masukin ke sistem tim lending gue juga bukan bagian itu ada Amarta Plus ini yang lebih produk inovatif apa namanya ibu-ibunya nantinya mau punya app intinya kayak gitu cuman masih baru banget kalau gue di bagian yang integrasi ke bankingnya gitu untuk manage setoran-setoran transaksi gitu yang ngejalanin transaksi dari cabang bisa ke pusat dan ngeristribusi semua dana-nya yang akurat gitu dan catatannya sesuai komplain sama OJK gitu karena kita ada standar-standar tersendiri ya untuk bisa dipenuhi untuk bisa menjaga license kita gitu karena Amarta itu kan cuman salah satu dari sedikit pemegang lisensi resminya OJK gitu kalau yang lain banyak itu terregistrasi bukan license gitu kalau Amarta udah punya lisensi gitu levelnya udah paling yang tinggi dibanding registrasi jadi ada beberapa memang standar transaksi yang harus kita penuhi dan itu yang tribe go utamanya develop gitu jadi bahkan itu gak ada wujudnya untuk bisa menuhi transaksi ke apa namanya yang sesuai standar OJK itu gitu terus pasti ini ngaruhnya mungkin ke challenge aja sekali langsung kali ya mungkin gue juga gak bisa cerita yang dari tribe-triplane ya tapi paling gak challenge gue adalah ya partenersi sama banking gitu itu itu experience-nya unik sih gitu kita ada integrasi beberapa sama banking dan tektapan sama banking itu itu sering jadi challenge juga gitu di lingkungan yang beda gitu itu suka jadi jadi kendala dan volume transaksi banyak kan juga di sisi teknikal sih karena yang di tribe gue bikin juga salah satu waktu itu gak desain juga kayak auto funding gitu itu automation kayak gitu atau bikin apa namanya claim insurance otomatis jadi banyak yang sangat-sangat teknikal gitu level apa yang automation bentuknya gitu itu banyak kan memang di back office makanya visi kita kan core business automation di tribe kita jadi kita banyak semutan banyak kan masalah teknikal sih yang ditemuin banyak masalah kita jadi harus ngerti bener-bener sisi database gitu makanya mungkin gue juga cocok perannya disini karena gue punya background engineer jadi itu kalau backgroundnya apa yang nama yang database atau SQL SQL sih gak terlalu perlu database sih pemaham terkait database agak kurang dan wawasan dari kita bahkan perlu ngerti database sama ada apa aja gitu kadang-kadang untuk bantu identifikasi pas development gak ada yang ketinggalan gitu jadi kalau dari sisi gue pribadi memang agak minoritas ya dari field product management yaitu yang bener-bener technical gitu lebih ke technical PM sih gitu modelnya dibanding yang ke user facing app gitu kayak di team funding makanya mungkin pendekatan gue banyak yang lebih ke sisi technical gitu dan problem problem solvingnya juga yang lebih technical gitu kayak gitu sih dan kaitannya juga ke data driven design ya itu termasuk ke inisiatif ya contohnya Merta ngejar profitability gitu saat ini ya kita perlu tahu nanti kan bingung kan gue tuh apa yang gue ceritain apa enggak apa namanya kita punya prioritas mungkin gini sih kita tahu datanya kayak gimana kita tahu prioritasnya nanti apa kita bisa saya rekomendasi sih prioritasnya itu gimana berdasarkan data ini misalkan ya kita confidence nih untuk ngebikin automation A itu bisa nge-improve funding segini gitu itu confidence-nya tinggi kayak gitu nah itu kita lihat dari piloting yang udah dijalanin gitu itu kita bisa lebih influence apa namanya arah produk ke arah nge-prioritasi apa yang yang kita menurut kita layak untuk diprioritasi sih gitu untuk data driven memang masih masih banyak di Amarta untuk develop kayak gitu jadi kebanyakan masih lebih ke company wide direction sih kayak gitu memang pertanyaan khusus ke ke Amarta gitu jadi untuk product responsibility sih ya kita hendak untuk milih ya merekomendasikan mana yang kita mau kerjakan duluan dan mengkomunikasikan itu ke banyak pihak ya terus kita bikin gimana dan kita deliver hasilnya dan maintain hasilnya itu sih sebagai responsibility-nya kayak gitu gitu mudah-mudahan menjawab ya soalnya gue karena ini pertama ya gue setup webinar dan mewakili perusahaan jadi takut-takut ada yang salah ngomong oke makasih next balik lagi ke yang tiga skillset tadi misalnya ada business UI sama satu lagi technical ya yang nah dari tiga ini apakah memang harus balance tiga-tiganya atau lebih condong ke satu terus yang kedua adalah kalau misalnya kita dari salah satu yang misalnya kita basis engineer nih terus mau mau menambahkan kayak UX atau design dan ke bisnis itu untuk pindahnya sendiri effortnya seperti apa oke nah jadi untuk keilmuannya sendiri kalau gue pelajarin ya setiap product manager itu punya super power gitu loh disebut kita punya kelebihan-kelebihan kita dan kekurangan-kekurangan kita karena aspek yang harus ditangani itu kan luar biasa luas ya kayak dari A sampai Z gitu tapi pastinya kita gak akan ahli di di semuanya kayak gitu kita punya tendensi kayak gitu jadi bagi teman-teman yang mungkin backgroundnya starting dari design gitu pasti punya skill UX yang lebih baik gitu kan dibanding yang kayak gue dari engineer kayak gitu nanti juga penempatan kayak tadi ya tadi role-role di amarta udah gue ceritain itu pun skill yang diperlukan juga agak-agak beda gitu misalkan temen gue yang megang funding itu gitu kan itu memang butuh UX design dan punya skill yang lebih kesana kan dibanding technicalnya misalkan sedangkan gue berkebalikannya gitu role gue diperlukan untuk lebih paham technical bahkan UX design gak terlalu krusial karena bahkan yang gue bikin itu gak ada wujudnya gitu seringnya wujudnya cuman dikit gitu kayak automation-automation sana-sini kan itu gak ada UX design ya gitu jadi kita gak perlu memang ahli di semuanya tapi kita perlu tahu semuanya kita perlu tahu apa yang baik apa yang enggak kayak gitu tapi kita cuman perlu ahli sih di beberapa kayak gitu misalkan gue juga secara pribadi kan punya background finance yang maksudnya karena pengalaman ngelip startup kan jadi gue tahu lah finance-nya lebih dalam makanya itu juga mungkin tepat untuk manage core transaction-nya Martha juga kayak gitu-gitu jadi memang ketika apply kerjaan juga memang perlu dipahami juga sih role yang mau dipegang kayak gimana dan lu bisa ngeliat kecocokan jadi belum tentu semua role product management itu bisa cocok sih buat lu entah kemampuan entah kesukaan kayak gitu ya orang yang kayak misalkan kerjain yang gak ada wujudnya gitu kan gak semua tahan kan kerjain kayak gitu dan automation semuanya diranah yang awang-awang dan gak semua orang cocok juga maksudnya suka gitu disitu mungkin bisa gitu cuman yang gak suka jadi memang perlu ditanyakan secara detail sih ketika nanti mungkin apply jadi seorang product manager ditanyain role-nya bakal make-up apa gimana dan ekspektasinya tuh bisa apa kayak gitu dan ini industri-nya juga dimana juga perlu dilihat kalau pas di fintech pasti harus basic dari finance itu sebaiknya bisa tahu bisa bisa membantu komunikasinya juga gitu 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 sih jadi depends jadi itu tergantung role yang mau diambil makanya mungkin identifikasi dulu juga aja dari tiga ini yang ahlinya dimana misalkan punya background marketing itu mungkin lebih oke disini kayak background operation itu mungkin cocok karena ini trap gue gue lebih kebaikan kalau misalkan orang operation bisa jadi PM back office di amarta itu bisa banget karena dia sebelumnya usernya atau backgroundnya finance bahkan menjadi product manager itu itu relevan gitu di trap gue tapi ketika openingnya ada di funding itu mungkin challenge buat mereka ke tim funding kecuali mungkin backgroundnya marketing business development itu bisa jadi pas kayak gitu gitu sih jadi emang gak harus ahli semuanya dan jangan juga ahli semuanya jadi perlu identifikasi kelebihan lo dimana kurang lo dimana tapi yang jelas harus punya kelebihan lo harus punya tendensi misalkan gue ahli di design gue ahli di business gue ahli di tech harus punya super power menurut gue biar lo juga punya uniqueness dari skill sendiri tapi lagi-lagi lo harus tahu semuanya juga untuk bisa eksekusi yang baik dan benar karena semua skill ini diperlukan tapi sedalam apa itu tergantung jawabannya segitu itu itu mengulang sedikit tadi kalau misal untuk prioritasi biasanya di product backlog di scrum menggunakan grooming timing ya 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 oke secara satu seperti walau apa namanya yang memang nanti bisa ada support cloud-nya sama dari management user atau mungkin ada pihak ketiga yang lain seperti itu tetap nanti basisnya semua itu akan catat di backlog produk backlog jadi biasanya kalau dari tim gue sendiri kalau yang levelnya untuk alignment roadmap kita di level yang epic tidak sekecil user story jadi kayak inisiatif yang lumayan sedang levelnya tidak detail detail kadang ada juga yang organisasi scrum itu memang detail banget misalkan improve bahkan ganti warna ganti ini bisa sekecil itu kalau gue level epic untuk alignment mungkin untuk teman-teman yang udah paham scrum biasanya gue prioritas dari level epic itu disclaimer nya untuk arti epic itu harus paham scrum oke next mungkin ini pertanyaan terakhirnya juga kebetulan sudah asar lebih ke arah di amarta apakah ada peluang untuk intern atau magang sebagai produk manager atau asisten produk manager itu sejujurnya gak apa itu ya pasti bisa dilihat aja pokoknya semua kalau ada lowongan ada di amarta karir itu pasti ada tapi mungkin tips untuk nyari kerja sebenarnya luar biasa banyak banget website untuk nyari kerja tinggal cari aja keywordnya produk nanti nanti pasti ketemu kayak gitu apa namanya ada website kayak taken asia jobs itu bisa dicari produk manager openingnya masih banyak walaupun corona gini terus ada kaliber juga link-in juga bisa glassdoor juga ada kayaknya banyak sih untuk bisa tahu untuk openingnya mungkin bisa lebih menemukan banyak hal menarik disitu untuk amarta kurang ngobrol sama HR saat ini tapi kayaknya lagi belum ada sejauh ini untuk amarta sendiri baik untuk di akhir sesi mungkin ada beberapa pertanyaan yang bagi mungkin masih ngambang atau kurang puas dan sebagai termasuk contoh-contoh artifak bentuknya seperti apa setelah ini kita mungkin akan ada sesi lanjutan ya mas Meka mungkin bisa sekalian diberitahukan rencana ke depan untuk webinar selanjutnya yang tipenya force jadi sebenarnya sama Nusantek ini kita coba kerjasama untuk ngedalamin lagi untuk skill set apa aja yang perlu diketahui untuk jadi produk manajemen bentuknya nanti kita sharing ini sih aku gak nampilin slide-nya ya nanti mungkin info lebih lanjut bisa dilihat Nusantek pengen tahu petertarikannya dari teman-teman kalau misalkan nanti kita bikin course yang lebih detail terkait produk manajemen apakah ada petertarikan dan kayak gimana harapannya rencananya kita bakal buka course untuk produk manajemen ini dalam waktu dekat nanti infonya mungkin bisa di share ke email yang udah terdaftar juga kalau nanti ada update tapi kalau nanti ada masukan sudah join grup telegram juga bisa disampaikan ketertarikannya dan pengen belajar apa nanti ya bisa gue bantu siapin juga apa-apa aja mungkin gue juga nanti perlu tahu dari sisi produk manajemen misalkan di perusahaan mana itu nanti bisa gue coba usahakan jadi intinya kita mau ada course produk manajemen kalau memang nanti ada ketertarikan dari teman-teman nanti kita bisa tektokan dari situ kalau misalkan pada tertarik gitu selamat menikmati terima kasih terima kasih